Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Adi Prana kali ini kita coba tutorial untuk pembuatan nasi dengan kompor ya masak nasi dengan kompor biasanya kan teman-teman mungkin sudah terbiasa masak nasi yang instan dengan medikom sekarang kita coba tutorial menggunakan kompor bahan-bahan yang dibutuhkan seperti biasa untuk masak nasi pada umumnya beras kurang lebih satu liter dan air air ini kurang lebih 700 700 CC ya 700 CC kita langkah pertama kita nyalain dulu kompornya api sedang oke habis itu kita tuang airnya sudah sambil menunggu di sini kita cuci beras ya selamat menikmati selamat menikmati tergantung feeling ya tergantung perkiraan kalian selamat menikmati 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 biar kita tutup saja ya karena ini sudah mendidih sudah ada suara seperti ini jadi nasi yang tadi sudah kita diamkan ini belum sampai dingin banget ya masih panas lihat airnya sudah mengering dan ini pasti kalau sudah ditutup seperti ini bawahnya dia tidak lengket jadi nasi yang dimasak tadi bisa masuk ke dalam kukusan ini semuanya kita pindahin ya sampai semuanya habis oh iya ini tips juga kalau untuk mengukus nasi saya lebih senang tidak di cakar-cakar seperti ini ya jadi habis kita sendok seperti ini nasi langsung kita tuang ke dalam kukusan kita balik nah seperti ini tujuannya apa? karena saya dapat tips ini dari teman aroma berasnya ini masih berasa gitu masih wangi gitu tipsnya seperti itu sampai nasi semuanya dituang ke panci kukusan ya kita lanjut videonya nanti pere yang sebelahnya kita sudah siapkan kukusan ini kapasitas nasi kurang lebih 1 kilo sambil dia nunggu sampai dingin kita sudah bisa panaskan yang kukusan ini tapi sedang saja ya kita tunggu sampai panci kukusannya mendidih kita lihat penampakan asapnya gul begini ini sudah matang ya guys siap disahatkan nasi hangat seperti ini enak sekali oke guys ini penampakan nasi yang setengah jari tadi tuh lihat tidak ada yang tersisa ya tidak ada yang menempel ke wajannya dan di bagian bawahnya jadi di bagian atas ini tidak ada yang gosong nah ini bisa kita tutup setelah itu kita tunggu sampai kurang lebih 15 menit sampai nasi tanah kita tutup sudah matang kita pindahin ke wadah lagi ini tips yang berikutnya ya entah sudah berapa kali tipsnya kalau sudah matang ini baru kita cakar-cakar seperti ini biar uapnya keluar sampai habis yang ada di panci kurusan ini ya saya cakar-cakar seperti ini oke sampai selesai jangan lupa ya like, komen, subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 kita mau kita ulek nih gue bikin sambal terasi nih sambal terasi terasinya tinggal terasinya mempunyai nah ini kita pakai terasi apa nih terasi ABC saya menggunakan kerasi ABC oke kita ngulak dulu guys mantap nih sambal terasi hai hai selamat menikmati guys sambal berasih kita sudah jadi nih guys petes rumah nenek guys tadi lalatan enaknya petek lalatan petek ini enak jadi sini kita sangrai sebentar mantap men hmm Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.